halo halo teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya pada kali ini saya mau memperbaiki kipas angin merk kosmos ya kipas angin tembok kondisinya kipas angin ini mati total ya sudah dipastikan ini kipas angin mati begini piusnya putus ya sudah dipastikan ini putus piusnya ya penyebabnya karena ini asnya seret jadi terjadi panas berlebihan yang menyebabkan piusnya putus ya kita coba dulu pakai oli ya ini jangan sampai syarat ya harus enteng ya intinya as ini ini harus enteng ya nggak boleh syarat karena kalau syarat menyebabkan piusnya putus ya solusinya ganti pius ya atau juga ganti asnya ya sama bossingnya sekalian ya biar enggak macet lagi cuman itu membutuhkan waktu kalau pengen lebih gampang lagi diganti dinamonya yang baru cuma 50ribuan ya sudah baru lagi ya video kali ini saya mau mengakalinya itu ya diakalin ya darurat ini ya jadi udah kepanasan kipasnya mati ya jadi tinggal dikasih minyak aja ya itunya ya apa emasnya ya biar enggak seret ya karena saya lihat ini asnya masih bagus ya belum oblak itu ya masih bagus ya masih bisa pakai minyak juga ya nah ini harus enteng begini ya jangan sampai berat jangan seret kita coba lagi ya cowokkan ke listrik ya ini belum bisa muter ya karena piusnya putus jadi aliran strum tidak masuk ya caranya kita lihat dulu kabelnya ya muka tutup bawah kipas ya ini kan ada dua jalan dua kabel ya dari PLN yang warna coklat sama warna biru yang warna coklat menuju saklar dan yang warna biru menuju dinamo nah yang kita pakai yang warna biru jadi sudah ketahuan yang warna biru kita potong di sini ya biar gak terlalu jauh jaraknya ya kalau dari potong jauh kalau dari sini dekat ambil kabel yang berwarna biru ya yang sudah ketahuan terus tinggal dipotong pakai gunting atau pakai silet korek pisau ya nah nah ini kan ya warna biru yang ujung setelah lagi dibiarin saja ya yang menuju dinamo jadi yang kita pakai yang menuju saklarnya ya yang kebawah itu ya yang menuju dinamo dibiarin saja setelah itu kabel biru itu dihubungkan ke salah satu kabel kapasitor ya pilih salah satu ya di sini ada yang warna merah dan warna abu-abu ya saya coba yang warna abu-abu ya siapkan kabel kurang lebih 15 cm atau 10 cm ya sambungkan kabel ke salah satu kabel pasitor ya dan satu lagi disambungkan ke kabel yang warna biru itu tadi ya kalau putarannya searah jarum jam berarti udah bener ya kalau pasti coba putarannya berlawanan arah jarum jam berarti harus ditukar ya ke warna merah jangan-jangan abu-abu ya karena ini sudah bener normal ya putarannya searah jarum jam ya berarti ini yang warna abu-abu yang dipakai ya jadi solusinya ya tinggal di jumper langsung ya karena sudah ketahuan ini kita tutup lagi ya yang bagian bawahnya ya ini untuk mengetahui kabel mana yang menuju strum dan menuju taklar ya sudah dipastikan berputar dengan normal tinggal di lakban yang rapih ya jangan sampai kena bodi ya poin utamanya ini harus enteng ya asnya ya jangan sampai seret ya kalau seret ya nanti mati lagi ya ini darurat aja ya kalau bisa ganti piusnya juga ya cuman membutuhkan waktu kalau ganti piusnya harus bongkar dinamo ini keadaan darurat bisa awet bisa enggak ya kalau di caranya begini ya yang penting asnya jangan sampai seret harus enteng yaitu yang utamanya ya terima kasih